Al-Fatihah 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 terhapus semua yang mereka kerjakan di dunia ini, habis dan batal semua apa yang telah mereka kerjakan terdahulu kaum muslimin, rahimani warahimakumullah sangat berbahaya terkala seseorang beramal dan amalan yang dia lakukan itu tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia dunia ini hanyalah sementara kenikmatannya juga sementara berharaplah dari amalan yang kita lakukan itu pahala yang besar di sisi Allah balasan yang melimpah di sisi Allah balasan yang kekal yaitu surga Allah SWT adapun dunia Allah akan berikan kepada kita terkala kita menjalankan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya Allah akan berikan kita di dunia ini Allah akan berikan rizki kepada kita Allah akan berikan rahmatnya kepada kita jangan jadikan ibadah kita amalan kita itu untuk kita mendapatkan dunia mendapatkan rizki jangan karena Allah telah mengatur rizki tersebut jangan takut murnikan peribadatan amalan itu hanya untuk Allah SWT orang-orang yang berjihad orang-orang yang mengajar orang-orang yang mendidik para mahasiswa para murid dan seterusnya murnikan amalan tersebut hanya untuk Allah ada pun rizki ya Allah akan berikan kepada kita selama kita bertawakal berusaha Allah akan berikan kepada kita jangan kita gandingkan niat kita itu untuk kita mendapatkan sedikit daripada kenikmatan dunia Allah akan balas Allah akan beri sesuai dengan yang kita inginkan kalau kita menginginkan dunia Allah beri kita dunia demikian pula kalau kita menginginkan akhirat Allah akan berikan hal tersebut yakin Allah maha mengetahui Allah akan membalas semua perbuatan kita sesuai dengan yang kita inginkan dan kita tidak akan dirugikan di muka bumi ini ini harus menjadi prinsip bagi kita supaya kita terus memurnikan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memperbaiki niat kita memperbaharui terus niat niat itu terus diperbaharui setiap hari karena hati ini berbolak balik bisa saja di awal kita melakukan perbuatan itu ikhlas namun di pertengahan datang bisikan oleh karenanya terus kita perbaharui kita kembalikan niat kita yang awal yaitu kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jamian insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jadilah berikutnya alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ma'badu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang keinginan seorang hamba terhadap dunia ini di dalam melakukan amalan ini termasuk ke dalam kesyirikan setelah kita bacakan tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16 maka kita akan mengambil beberapa faidah daripada ayat yang telah kita bacakan tadi yang pertama bahwasannya kesyirikan itu menghapuskan amalan-amalan terkala seseorang melakukan amalan tujuannya bukan untuk Allah namun untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia maka ini bisa membatalkan amalan ya demikian pula perhiasan-perhiasan dunia ya jabatan ya pujian manusia ya dan seterusnya apabila itu dijadikan tujuan dari beramal maka amalan seseorang itu akan terhapuskan ya kemudian ini berikutnya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi membalas orang-orang kafir demikian pula orang-orang yang menginginkan dunia Allah bisa balas itu di dunia tapi kelak di akhirat tidak ada lagi bagi mereka orang-orang kafir mereka beramal mereka melakukan perbuatan baik juga di muka bumi ini ya demikian pula orang-orang yang menginginkan dunia mereka berbuat baik ya wohir daripada amalan itu adalah perbuatan yang bagus perbuatan yang baik namun kesalahannya hanya terletak pada hati mereka yang satu beribadah hanya untuk Allah maka dia akan mendapatkan balasan yang satu ingin dunia Allah balas tapi dibalas di dunia sehingga kelak pada hari kiamat sudah tidak ada lagi yang harus dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah tuntas dibalas di muka bumi sudah selesai ya sudah tidak ada lagi kebaikan yang harus dibalas pada hari kiamat oleh karenanya kaum muslimin rahimani warahimakumullah berhalaplah agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan kita itu kelak di akhirat ya apa balasan Allah di akhirat tentunya surga Allah yang paling tinggi ya yang kita dembakan yang kita inginkan yang kita impikan suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan suatu tempat yang kekal ya tidak ada lagi kesedihan padanya maka itulah yang seharusnya menjadi tujuan amalan setiap manusia agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala membalas ya amalannya itu dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalir dalamnya sungai-sungai kemudian yang berikutnya ada peringatan yang besar terhadap orang-orang yang masih menginginkan dunia dengan amalan akhirat amalannya adalah amalan akhirat namun ya dia masih menginginkan dunia maka dalam ayat ini ada peringatan yang sangat besar ya banyak contohnya misalnya seseorang menjadi imam masjid misalnya ini adalah suatu perkara akhirat suatu ibadah yang besar yang harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun apabila dia maju ke depan ya menjadi pemimpin menjadi imam namun tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia hanya untuk mendapatkan rezeki hanya untuk mendapatkan kedudukan mendapatkan pujian sangat berbahaya amalannya akan terhapus benar dia akan mendapatkan dunia dia akan mendapatkan pujian dia akan mendapatkan rezeki namun kalau di akhirat sudah tidak ada lagi yang dibalas semua kebaikan telah tunai dibalas Allah di dunia kemudian faedah yang berikutnya fihima alhasfu ala iradatil akhirah bil a'mal salihah pada ayat itu ada motivasi bagi kita agar senantiasa ya menjadikan akhirat tujuan daripada amalan perbuatan kita kita jadikan akhirat sebagai tujuan amalan kita surga Allah yang telah kita sebutkan tadi kenikmatan surga yang telah kita sebutkan tak pernah dilihat mata kenikmatan tersebut bahkan tak pernah terdengar oleh telinga bahkan juga tak pernah terbetik di dalam hati manusia kenikmatan tersebut itulah yang seharusnya menjadi patokan kita menjadi harapan kita di dalam kita beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan dunia yang singkat ini dunia yang sudah pasti kita akan diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jamur tidak benar amalan kita murni karena Allah subhanahu wa ta'ala berharaplah balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya balasan yang tertinggi itu adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan masuknya seseorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ya dengannya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dan tentunya ini membutuhkan usaha yang besar ya memerlukan mujahadah kita harus menjihadi diri kita berjuang terhadap hati kita agar kiranya niat kita itu terus lurus ya tulus untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan surbianya terus kita berusaha berjalan di atasnya insyaAllah akan kita lanjut pembahasan ini setelah jadilah berikutnya Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu kita sambung pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang bertemakan termasuk kesyirikan tetkala seseorang beramal dengan tujuan untuk mendapatkan dunia kali ini kita akan membacakan hadis dari Nabi kita salallahu alaihi wa sallam an abihu rata radiyallahu anhu qal qala rasulullah salallahu alaihi wa sallam ta'isa abdu dinar ta'isa abdu dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamilah in u'tia radiyah wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wan takasa wa ida shika falan takasha tu'ba tu'ba li'abadin akhidhi bi'inani farasihi fis sabih lillah ash'atha rasuhu mugbaratin qadamah in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqah kana fis saqah wa in ista'zan lam yu'zan lahu wa in syafa' lam yushaffa' qawm muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis ini nabi sallallahu alaihi wa sallam menggambarkan antara dua orang yang mana orang yang pertama itu tujuannya adalah akhirat ataupun dunia demikian pula orang yang selanjutnya tujuannya adalah akhirat yang pertama kata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam celakahlah abdul dinar para penyembah dinar orang-orang yang mencari ya dinar saja pekerjaannya ya ta'isa abdul dirham demikian pula celakah abdul dirham yang diperbudak oleh dirham ta'isa abdul al-khamisah demikian pula celakah ya abdul al-khamisah yaitu penghamba pakaian ta'isa abdul khamilah demikian pula penghamba ya sutra ya orang-orang maksudnya yang mencintai kehidupan dunia dan perhiasannya dari harta benda in u'tia radiyah ketika mereka diberi mendapatkan hal tersebut mereka senang mereka rida wa in lam yu'ta sakitah apabila tidak diberi mereka akan marah mereka akan murka ta'isa wantaka sesangat celaka mereka itu wa'idha shika falantakasha apabila mereka tertusuk turi tidak akan mereka bisa tercabut ya ini adalah gambaran yang pertama bagi orang-orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya celaka kata nabi s.a.w. dan seterusnya dan beruntunglah orang-orang yang berjuang dengan kudanya di jalan Allah disabilillah asy'atha ra'asuhu ya rambutnya berantakan mukbarah kadamah kakinya berdebu in kana fil herasa kana fil herasa apabila dia ditugaskan untuk menjaga maka dia pun menjaga wa in kana fisakoh kana fisakoh demikian pula apabila ditugaskan untuk menjaga pertahanan ya mereka akan menjaganya apabila mereka disuruh menyerang mereka menyerang apabila disuruh di dalam pertahanan mereka bertahan inista'zana lam yu'zan lahu apabila dia meminta izin dia tidak diberi izin wa ilam wa insyafa'alam yushafa' apabila dia meminta rekomendasi dia tidak mendapatkan rekomendasi maksudnya orang yang kedua ini adalah orang yang menginginkan akhirat daripada amalannya dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya apabila dia diperintahkan untuk menempati suatu posisi dia akan menempati hal tersebut ya saking tawaduknya orang tersebut tidak dikenalnya orang tersebut apabila dia meminta izin dia tidak mendapatkan izin karena dia adalah orang yang tidak dikenal apabila dia meminta rekomendasi dia juga tidak mendapatkan rekomendasi saking tidak dikenalnya dia karena dia melakukan suatu amalan adalah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikenal dia di muka bumi inilah gambaran singkat dari Nabi kata sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang pertama orang yang menginginkan dunia dan yang berikutnya adalah orang yang menginginkan akhirat kaum muslimin rahimani warahimankumullah langsung kita mengambil faidah daripada hadis yang telah kita bacakan tadi yang pertama zammul amali li ajri dunia wa madhihil amali li ajri alakhirah jeleknya amalan atau tercelahnya amalan apabila itu dilakukan untuk dunia ya di dalam hadis Nabi apa ta'isai celaka ya celaka ini merupakan bentuk celaan untuk orang-orang yang tujuan daripada amalan perbuatannya adalah dunia yang hina yang sementara ini demikian pula sebaliknya pujian bagi orang-orang yang melakukan amalan dengan tujuan akhirat ya amalan yang dia lakukan walaupun tidak dilihat manusia tidak dipuji manusia namun yang ada di hatinya adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah hal yang sangat terpuji walaupun manusia tidak melihatnya walaupun manusia menganggap orang tersebut orang yang kecil orang yang tidak dipandang dan seterusnya namun di sisi Allah dia adalah orang yang mulia karena dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mulia adalah orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena timbangan bagi kita adalah timbangan Allah adapun manusia mereka berbeda-beda antara satu yang lain bisa jadi orang ini menyukai kita yang lain tidak dan seterusnya oleh karenanya jadikan keriduan Allah itu yang nomor satu yang pertama kemudian yang berikutnya fadlut tawadu' keutamaan dari tawadu' tidak menyembungkan diri merendahkan diri itu adalah hal yang sangat utama di muka bumi ini kita berjalan dengan tawadu' tidak menampakkan apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini kemudian yang berikutnya fadlut jihad keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kita berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan amalan yang besar kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang intinya mari kita murnikan tujuan kita dalam beramal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ada pun dunia Allah akan berikan kepada kita jangan khawatir dengan dunia dengan rizki Allah akan berikan kita namun tujuan yang utama dari amalan kita yaitu negeri akhirat surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat wa akhiru da'wanan alhamdulillah rambil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati